iya kok gak mati? si anjing eh? oh iya iya Aduh... Headset rusak, Minis Forum rusak... Aduh... Dungu... Haa... Stress it. Nyet, pakai headset it. Headset larang, kasih atik kabel. Cua... headset apaan nih Daxa Saturn ST1 Orbit Black itu ada RGB-nya, kita cobain yuk nah aku tau nih kenapa Michael ngasih aku headset yang satu ini ternyata dia ini triple connection bisa wireless, bluetooth sama pakai wire, untuk wire-nya kamu bisa pakai 3.5mm yang dikasih langsung dan untuk charger-nya kalian bisa pakai yang Type-C dikasih juga terus ada mic detachable dan juga ada dongle wireless-nya 2.4GHz dan ini Type-C, jadi kalau kalian pasang ke HP kalian yang port-nya udah Type-C ini udah gampang banget, dan buat kalian yang mau main di PC kamu dapat OTG-nya langsung juga, tinggal dipasang gini, jadi nah kita bahas dari segi build quality-nya dulu nah di build quality-nya setelah aku pegang-pegang, dia ini plastik kayak biasa dan beratnya ini cuma ada di 311 gram aja jadi menurutku ini cukup ringan ya buat headset sekelas ini tapi dia keliatannya agak bulky kan jadi kayak aku kira ini kayaknya bakal berat nggak ya? bakal panas nggak ya di telingaku? atau gampang merosot nggak ya? soalnya ini keliatannya bentukannya bulky banget dan juga kamu bakal dapetin RGB juga langsung dan kalian bisa setting 8 mode untuk RGB-nya kalian bisa ganti-ganti atau matiin dengan cara kamu pencet di tombol power on-off-nya earcup-nya ini, dia itu pakenya bahan fabric, jadi ini bukan leather biasanya kalau pakai headset yang bentukannya kayak gini, itu aku gampang keringetan untuk sekitar telinga aku udah berperasa ngeburuk ketika aku udah lihat bentukannya kayak gini aku mikir kayak, ini apakah bakal panas? atau bikin keringet di telinga? atau juga bakal merosot? ternyata jawabannya nggak sama sekali padahal aku tuh orangnya gampang keringetan kalau pakai headset yang bentukannya kayak gini di earcup sebelah kiri ada port kayak mic untuk mic detachable-nya terus ada port untuk kalian charging itu pakenya type-C lanjutnya ada port AUX 3,5mm untuk mode wired-nya ada volume wheel ada mic on-off dan juga ada tombol switch buat kalian switch dari mode wireless ke mode bluetooth ataupun sebaliknya dan untuk di sebelah kanan ini ada tombol on-off buat kalian mati atau nyalain dari headset ini sekaligus juga buat kalian gonta-ganti warna atau mode RGB-nya kalau kalian mau matiin RGB-nya kalian juga bisa pakai tombol yang satu ini nah untuk nyalain headset yang satu ini kalian cukup tekan tombol ini selama 8 detik sampai dia ini keluar suara power on yang kayak satu ini nah selanjutnya kalau kalian mau ganti mode RGB-nya kalau kalian nggak suka rainbow-rainbow kayak gini kalian cukup tinggal pencet satu kali untuk ganti satu mode ini sampai 8 kali baru dia ini mati ke RGB mode off tombol yang satu ini juga bisa buat kalian pakai untuk next song dan untuk previous song caranya double click buat next song triple click untuk previous song nah mungkin emang dia ini memudahkan kalian buat ganti next song dan previous song tapi kalau preferensiku aku utamakan pakai ganti lewat device aku aja karena aku takutnya kalau keseringan dia ini bisa jadi doll jadi aku hanya kalau terpaksa aja aku ganti lewat sini dan untuk earcup-nya dia ini emang bahannya fabric jadi kalau kalian geser-geser kayak gini ini akan ada suara gesekan yang terdengar tapi ya emang fabric akan kayak gitu tapi setelah aku pakai buat main game atau dengerin musik suara gesekan dari fabric earcup-nya ini itu nggak begitu kedengeran jadi menurutku ini udah good job buat Daksa bikin earcup-nya sebagus ini dari segi baterai Daksa Saturn ST1 ini memiliki baterai 1000 mAh dan klaim dari Daksanya itu sendiri itu sampai 15 jam kalian bisa pakai non-stop tanpa RGB-nya dinyalain tapi kalau kalian nyalain RGB-nya aku udah nyoba dia ini mampu sampai 10 jam lebih bisa kalian pakai di harga Rp650 ribuan Daksa Saturn ST1 ini dia ngasih build quality yang udah cukup oke sekaligus untuk port-portnya juga dia sudah cukup lengkap dan kamu masih dapetin triple connection di harga Rp650 ribuan dan setelah aku pakai dari segi suara yang dihasilkan dari Daksa Saturn ST1 ini ini ada plus dan minusnya untuk mode Bluetooth dari Daksa Saturn ST1 ini dia ini punya soundstage yang luas thanks to driver speaker yang ada di 50mm tapi menurutku suara yang dihasilkan Daksa Saturn ST1 ini itu cenderung ke-warm dan posisi vokalnya itu sedikit di depan daripada instrumennya memang bass-nya cukup nendang tapi clarity-nya itu kurang pas jadi kalau kamu dengerin lagu penyanyi-penyanyi yang suaranya melengking itu kayak agak bindeng tapi nggak segitunya bermasalah bukan cuma Daksa Saturn yang ngalamin masalah ini kebanyakan headset-headset Bluetooth punya masalah yang sama malah Daksa Saturn ST1 ini punya penawar dengan cara earcupnya dia ini udah cukup bagus nutupin seluruh isi telinga sekaligus soundstage dia yang sudah cukup luas oh iya aku juga udah tes di HP-HP bahkan di iPhone juga dan hasilnya lebih baik menurutku kalian nyalain kodek di HP kalian karena ketika kodek di HP kalian nggak kalian nyalain itu suaranya terkesan masih mentah sedangkan kalau kalian nyalain kodek dari HP kalian itu bakal terkesan mungkin soundstage sedikit lebih rapet tapi suaranya lebih rich tapi kalau kalian orangnya itu agak detil soal sound quality menurutku kalian lebih baik pakai 2.4 GHz wireless dongle-nya karena dia ini straight out of the box kalian colok aja dan kalian pairing ini suaranya udah lebih bagus daripada versi bluetooth-nya untuk masalah clarity di wireless dongle 2.4 GHz ini udah mulai teratasi dan menurutku ini sudah mendekati dari performa menggunakan wire dan kalian juga nggak perlu bingung nyalain kodek atau matiin kodek karena dia out of the box udah enak aja dan untuk mode wire dia ini tentu lebih baik daripada bluetooth dan wireless 2.4 GHz dan yang menarik lagi DAXA ini ngasih kabel aux-nya untuk wired mode-nya ini dia itu dikasih yang braided jadi dari sound quality kayak clarity-nya itu suara bindeng-bindeng itu hilang tapi kalau ada yang simple kenapa kalian pakai yang wired dan untuk mic dari headset DAXA Saturn ST1 ini dia ini ada dua ada built-in sama mic detachable yang ini dan hasil suara dari kedua mic kalian bisa lihat di video berikut tes-tes ini adalah suara saat ketika menggunakan mic built-in dalam mode wire tes-tes ini adalah suara saat ketika menggunakan mic detachable dalam mode wire tes-tes ini suara saat menggunakan mic built-in dalam mode wireless 2.4 GHz tes-tes ini adalah suara saat ketika menggunakan mic detachable dalam mode 2.4 GHz Tes-tes ini adalah suara Said ketika menggunakan mic built-in dalam mode Bluetooth Tes-tes ini adalah suara Said ketika menggunakan mic detachable dalam mode Bluetooth Nah, untuk hasil dari tes mic, kalian tadi sudah dengerin untuk mode wire, bluetooth, dan wireless 2.4 GHz Di sini setelah aku dengerin, yang aku kurang itu suara mic built-in ketika mode wireless 2.4 GHz Feel-nya itu agak kayak diredam gitu, tapi sisanya ya so-so lah Nah, kalau kalian mau pakai headset yang satu ini buat Discord-an, better kalian pakai mic detachable-nya Kalau kalian main game solo, better mic detachable-nya lepas aja Mungkin untuk mic scan dulu, aku bakal bahas dari kompatibilitas yang diklaim dia ini bisa untuk PS4, PS5, maupun Switch Nah, setelah aku coba pakai switch-nya Koindra, dia ini beneran bisa gampang dihubungkan Jadi untuk kompatibilitas, aku rasa emang dia ini sudah bisa dikoneksiin dengan mudah Dan buat kalian yang gamers, apalagi main gamenya di mobile kayak HP gini Menurutku untuk dongle 2.4 GHz-nya, ini punya bentuk yang agak nggak makan tempat dan juga kelihatan nyatu sama HP kalian Tapi kalau kalian main game mobilenya yang miring kayak gini ya, itu nanti tangan kalian bakal nabrak sedikit Mungkin kalian tinggal adjust tangan kalian aja sih Jadi ini adalah poin minus-nya dari dongle 2.4 GHz Dan kalau kalian memakai di PC, kalian masih dikasih OTG-nya, yang USB, terus kalian tinggal pasang Terus kalian colok ke PC kalian, dan kalian bisa pakai dalam mode wireless 2.4 GHz Dan untuk Bluetooth dan wireless, aku nggak ngerasain ada isu sama sekali dari delay maupun konektivitasnya Jadi kesimpulanku tentang DAXA Saturn ST1 ini, dia ini adalah headset 600 ribuan yang menurutku cukup worth it buat kalian beli Punya triple connection, baterainya tahan lama, driver speaker yang besar, dan juga masih dilengkapi dengan body dan build quality yang cakep lebih baik daripada pendahulunya Aktivitas kalian bakal kerasa menyenangkan ketika menggunakan headset yang satu ini Baterai yang tahan sampai 15 jam, bikin headset ini bisa nemenin kamu seharian Oke sekian review kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Buat kalian yang punya sosial media, jangan lupa follow kita di ARXID Media Dan juga kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kita di arx.co.id Saya Syait, sampai jumpa di video berikutnya, dadah! Sampai jumpa di video berikutnya, dadah! Sampai jumpa di video berikutnya, dadah!